Seorang perempuan sekaligus seorang ibu bernama Regina Detakarere, 38 tahun, baru saja kehilangan anaknya yaitu Dominingus Jepaloka, 17 tahun. Dominingus meninggal akibat gizi buruk kronis. Tak hanya itu anak keduanya juga mengalami kelumpuhan akibat gizi buruk. Regina kemudian menceritakan semua penderitaannya, mulai dari makan sehari sekali, tak punya uang, hingga tinggal di gubuk reot. Regina tinggal di kampung Radaloko, Desa Maliiha, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Regina dan kedua anaknya mengaku hanya makan sekali dalam sehari selama bertahun-tahun. Hal itu terjadi karena dirinya tak punya uang untuk memenuhi kebutuhan harian. Tak hanya bahan makanan, perabotan rumah tangga juga terbatas di rumah Regina. Ia hanya memiliki satu periuk untuk memasak nasi dan sayur. Sementara piring, gelas, dan sendok ada tiga buah, sebanyak anggota keluarga yang tinggal di rumah itu. Dikutip dari kompas.com, Rabu 16 Desember 2020, Regina dan anak-anaknya tinggal di gubuk reot dari bambu beralaskan ilalang. Gubuknya nyaris tak memiliki dinding dan hanya memiliki luas 4x5 meter. Ada dua lembar gedek dan beberapa lembar papan berukuran kecil yang sudah lapuk ditempel menjadi dinding jarurat. Pada beberapa bagian, Regina menggantungkan kain sebagai pengganti dinding rumah. Pada malam hari, Regina dan kedua anaknya biasanya tidur beralaskan bambu di dalam kelambu sehingga mereka sering kedinginan. Atap rumahnya pun sudah rusak dan sering bocor saat hujan. Kini setelah kehilangan anak pertamanya, Regina masih harus berjuang, bekerja, dan merawat anak keduanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!